oh oh panas banget nih temen-temen oh hari ini aku itu mau pergi sama mertu aku nih temen-temen mau itu apa bawa quilting aku ya ke mesin quilting yang gede Oke temen-temen eh hari ini Kennedy mau ke tempat quilting mesin yang gede sama mertu aku ini aku mau ke rumah mertu aku dulu jadi nanti mertu aku yang mau nganterin kesana bahwa hari ini pas banget di temen-temen disini lumayan panas lah wu aku suka kalau panas kayak gini soalnya berapa bulan kemarin gitu dingin tuh berapa bulan yang kemarin ya kemarin itu dari bulan 10 10 10 11 12 terus bulan satu bulan dua bulan tiga makanya nih kalau kalau panas kayak gini aku seneng banget soalnya bebas kulit aku tuh kayaknya itu bebas gitu ya tanpa celana jean yang tebel gitu ya sepatu boot yang rempong berat soalnya jika musim panas kayak gini aku seneng banget ini soalnya badan aku tuh ringan ini selalu disini tuh ya selalu itu apa tabung merah nih agak aku tuh udah gak sabaran temen-temen eh mau lihat hasil quiltingnya nanti kalau udah di jahit jadiin dua gitu ya di jahit semua yang bagian tengah sama bagian belakang juga jadi kamu sudah gak sabar come on lamu merah lamu merahnya lama nih oh silau di sini tuh kalau lagi musim panas gini ini kalau ini kan di luar kelihatan panas banget ya apa tapi tetep masih dingin juga siapa anginnya itu tetep dingin jadi ini belum bener-bener musim masih panas nih temen-temen di sini masih agak-agak dingin soalnya kemarin juga itu dingin di sini kemarin itu lumayan dingin ini panas lagi jadi ini apa namanya masih masih turun naik turun naik lah apa cuacanya kalau kematanya kegadiannya hidung sama kacamata hidungnya aja sampai gak kelihatan ya temen-temen ya yang kelihatan gak sama tanya doang kesen banget sih gue makanya makanya apa punya hidung tuh mancungnya tuh jangan ke dalam ya temen-temen ya ini mancungnya mancung ke dalam sih jadi unik ya hidung aku kan unik ya mancungnya mancung ke dalam ya gak ayo siapa yang punya hidung kayak aku hidungnya mancung ke dalam unik cung 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 ini aku janjen sama mami aku itu nanti jam 12.30 ini udah mau jam 12 ya aduh aku telah tapi aku kasih nunggu nanti mami aku itu nyetirnya lebih jago daripada aku ya aku mah nyetirnya belum jago gak kayak menurut aku tuh nyetirnya udah jago gitu udah gitu apa namanya mami aku itu ya kalau aku kan biasa pake GPS ya kalau mami aku itu gak bisa pake GPS tapi pakenya itu apa namanya buku buku GPS gitu ya tapi aku tuh heron ya kenapa bisa tau gitu jalan kesana kesini tapi liat-liat pake buku gitu aku kan gak bisa kayak gitu aku nih tinggal disini kalau gak ada GPS map kayaknya aku leluh kayaknya aku gak bisa kemana-mana aku tuh orangnya kayak deran kalau soal jalan tuh wah itu bener-bener kayak deran aku pokoknya beruntungnya itu ya apa ada GPS ya ada Google Map jadi aku kalau kemana-mana sendiri itu aku pake GPS kalau gak ada GPS aduh kayaknya aku bakal stuck di rumah aja jadi gak bisa kayaknya kayaknya sekarang itu kalau tinggal di mana aja di negara mana aja itu gak takut ya soalnya kalaupun kita nyasar kemana-mana juga kita bisa balik lagi ya soalnya kan ada GPS ya jadi memang GPS itu penolong banget penolong hidup aku penolong hidup kendedes temen-temen oh my god tanpa GPS aduh hidung kayaknya berantakan disini gimana gak berantakan coba orang disini aku kalau misalkan suami aku lagi kerja kan aku di rumah jadi aku kalau lagi pengen kemana gitu kan sendiri ya coba kalau tanpa GPS ya waduh mana bisa aku pergi kemana-mana dengan aku orangnya kaderah bisa hilang makanya apa namanya dari pertama aku disini bisa nyetir aduh ada polis kayaknya aku itu ya kecepetan ya oh my god oh enggak aduh aduh aku udah deg-degan banget ya temen-temen tadi ada polisi aku kecepatannya disini tuh harusnya 40 ya tadi aku 43 ya aduh udah deg-degan banget ya oh iya gak ngikutin aku kayaknya sih kayaknya deg-degan banget ya soalnya disini tuh harus ngikutin kecepatan temen-temen jadi kalau ngelebihi kalau masih ngelebihi mungkin di bawah 5 gitu ya gak apa-apa ya tapi kalau udah lebih dari misalkan kecepatan disini kan 45 eh 40 aku 43 itu gak apa-apa kayaknya tapi kalau hampir dikasih apa namanya ditilak ditilak soalnya seminggu lalu minggu kemarin itu eh aku sama suami aku ya suami aku kan eh kayak nit itu nyetir terus dia itu kecepatannya lebih dari lebih 10 kecepatan jadi harusnya harusnya 25 dia sampai 35 eh ditilak mempulsi baru minggu kemarin aduh banyak aku kalau sendirian itu deg-degan banget kalau sama Kenneth mah enggak sebetulnya kan dia yang cintir ya jadi aku gak akan deg-degan tapi kalau aku deg-degan gak oke teman-teman nanti aku sambung lagi ya kalau udah di rumah mami aku ya terus nanti kita lanjut lagi ke apa namanya ke tempat quiltingnya oke teman-teman aku udah nyampe nih di rumah mertua aku ini bawaan aku nih quilting tadi kita masuk ya ke rumah mertua aku oke teman-teman aku nih lagi nunggu mami aku nih kita lagi mau jalan ke tempat quiltingnya ya ini mami aku lagi ke kantor pos nih lagi mampir dulu ke kantor pos lagi mau nge pos surat tuh mami aku ini mami aku nih nah ntar lagi kita mau jalan oke 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 kita bisa hidup di rumah kita bulan lain kita akan memiliki we will have heat and electricity oh ya ha 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 pasang sih benda ya oke kita mau jalan dulu easter awli it's america yup not anymore i'm not sure about that nah ke wanna wuk maka nah hal juga separation kau selamat menikmati 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 selamat menikmati